Halo Gellover, nah di kesempatan kali ini kita mau mengobati si Gemoy. Ini dia nih, pulang-pulang dari Bandar Aceh kemarin. Kakinya nggak berfungsi, bukan nggak berfungsi, kayak kesakitan di kakinya, kayak tekilir kakinya. Dia gantung kakinya, dia nggak mau jalan menapak dengan normal. Nah, dia jinjit kan? Apa? Oh, kenapa ya? Kilir atau kayak mana nih? Oke, kita langsung turunin dia ke bawah, karena kebetulan di bawah ada dokter Izuar, biar ditangani sama dokter Izuar dulu. Mungkin harus dikasih antibiotik atau apalah gitu. Kita turunin dulu si Gemoy ke bawah. Yang mau ya? Sehat yang mau ya? Dok? Dok? Kak Capi? Oke? Tiba-tiba... Tiba-tiba pinjang. Tolong ditangani. Gemoy dah, ya? Berluka, ya? Enggak. Ini yang tamat ini, kalau kita pegang sini, sakit. Dan dia jalan gantung kakinya. Emoyah. Enggak mau makan dia, nih. Tidur, ya? Tidur, ya? Tidur, ya? Kilir. Ini yang mbak, pergelangan kan ini. Sakit, ya? Kayaknya, ini waktu-waktu main-main. Loncat-loncat. Loncat-loncat, lengket. Di... Masuk selah, tuh. Hmm... Jinjit, ya? Cek suhu dulu, bro. Ya, ada demam, bro, ya? Demam. 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 Padung, suhu, berapa, suhu? Masih naik, nih. 39 masih naik. 39,1. Demam, ya? Normalnya 38,5. Normal 38,5. Si Moy 39,1. Dia kalau udah 39, udah pasti, udah demam, ya? Itu nggak tahu kenapa jorok mulutnya. Induknya pun nggak mau nyusuin lagi. Nggak lah, Moy, Moy. Si Moy. Oke, si Moy harus disuntik antibiotik dan juga obat. Apa yang dibutuhkan si Moy? Sesuai dengan kebutuhan si Moy, sih. Dan obat apa yang disuntik, dokter yang lebih tahu. Yang pasti antibiotik, sih. Kenang luli ke? Tidak lupa. Tidak lupa. Mana itu? Anuli. Lupa lupa, sih. Oke. Ini antibiotik, anti nyeri dengan anti radang. Ya, gimoy? Kupingnya pun lah, lumayan. Eh, demam. Nah, tadi gemoy udah disuntik. Antibiotik sama dokter Izoar. Enaknya jadi kita. Ada dokter sendiri. Gitu ada masalah, langsung turun ke tempat dokter. Oke, karena si Gemoy dalam kondisi nggak mau makan, nih, kan? Nggak mau makan, kakinya juga sakit. Kakinya juga dalam kondisi sakit. Pincang-pincang kayak gini. Dia harus dikandangin. Dia harus dikandangin. Dan untuk makan, dia memang agak susah makan. Ini coba kita kasih snack. Dia mau nggak? Kalau snack, saya yakin dia mau. Tapi kalau untuk makan dia kering, dia kurang mau. Ini pasti mau dia, nih. Ini dia fungsi snack-nya. Kucing yang dalam kondisi nggak mau makan, bisa kita kasih snack ini. Snack ini multifungsi, loh. Banyak kali kegunaan dan manfaatnya buat kucing kita. Ini Cleo Cremitrix. Saya pakai kalau yang Cremitrix, saya cuma pakai yang Cleo. Akhir-akhir ini nggak pakai yang merek lain lagi. Yang mau, ya? Tadi udah disuntik sama dokter. Dan nanti kita akan kandangin si Gemoy sama si Indu-nya. Si Gemoy pulang-pulang dapat juara. Malah sakit kakinya. Nah, buat teman-teman yang punya masalah yang sama dengan si Gemoy, yang kucingnya kakinya sakit, itu harus dibawa ke dokter hewan supaya disuntikkan antibiotik, anti-nyeri juga, supaya si kakinya nggak terlalu nyeri. Dan kucing yang dalam kondisi kayak gini harus dipastikan kucingnya makan. Kalau nggak mau makan, harus disulang. Biasa kucing kalau nggak mau makan makanan kering, kita kasih makanan yang basah, yang wet food, dia mau. Nah, kalau nggak mau juga wet food, udah kita kasih wet food, dia nggak mau juga wet food. Itu terpaksa kita harus sulangkan makanan untuk kucingnya. Dan untuk kucing dalam kondisi kaki kayak gini, baik dikandangin supaya dia tidak terlalu banyak gerak, dalam arti tidak dikandangin seterusnya. Ada juga waktu kita lepas dia untuk lihat perkembangan kaki dia kayak mana. Sekarang kita kandangin dulu si Gemoy-nya ya. Oke, Gemoy udah kita kandangin sama si Cherry, sama si Induknya. Semoga si Gemoy cepat sembuh. Dan kalau Gemoy udah sembuh, nanti akan kita kabari. Nah, yang penting buat teman-teman nih, belajar nyakar dia nih. Nyakar, uduh, 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 uduh. Nggak mau lagi dia nyakar. Tadi nyakar-nyakar dia. Kayaknya karena udah disuntik antibiotik sama dokter tadi, anti nyeri juga, tangan dia udah agak mendingan. Ya, tinggal tunggu pemulihan aja. Yang paling penting, kondisi kucing dalam kondisi kayak gini, baik dikandangin, biar nggak terlalu banyak gerak. Dan dilepas juga. Sekali-sekali dilepas untuk dilihat perkembangan kakinya udah membaik atau nggak. Kemudian pastikan kucingnya makan. Kalau kucing nggak makan, sulang makanan untuk kucingnya. Oke, see you, siapa, berjumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pianak 오늘은. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.